kabar-kabar yuk, SFC ini butuh nih, butuh harus menutup kita harus menafik lah sekarang manajer kita siapa sekarang? aku juga sama gak mau keseriusan ngurusinnya kan aku ngirman deru eh, netizennya harus kamu tau eh netizennya musim ini pun ada pemain defeat FFC yang telah bersyukur selamat kali, rapuh selamat dulu SFC ini jangan sampai ke dokis di ketigong musim ini mari kita satukan hati berjuang demi Sriwijaya kejayaan raih kemari malam bang raih prestasi raskagong kita itulah kami assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sedulur kali ini kita kumpul lagi kalau kemari kita sudah siru sama cek kusoy dengan cek kusoy nah ini mangdanya kumpul ke lagi lebih rami lagi banyak cerita-cerita yang nak kita ungkap lagi karena tadi tuh di setengah kamar banyaknya ceknya kisunya nah jadi kita kenalan dulu siapa tuh yang kenal ke? ini asing lagi presiden eh bukan presiden kaput sup ultras palembang tepat tangan untuk mangkutsoy nah yang ini yang disebelah selatan panggilan dunia nya bang edi nah panggilan akhiratnya nama akhiratnya nama akhiratnya siapa? nama asli nama asli edi ismail edi ismail nah nama akhiratnya edi ismail di satan ketua supporter sriwijaya mania sriwijaya mania sriwijaya mania nah hadir juga disini mo 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 perlu dari kacau mato jurnalis jurnalis senior bertahun-tahun jadi jurnalis hafal bener cerita tentang sriwijaya FC iya dengan perjalanannya dengan perjalanannya siapa lagi dan bukan panggilan dunia nya mangtoto nama akhiratnya? nama akhiratnya? sidratul muntaha waaaaa salam waraga salam waraga dikit lagi ketemu Tuhan Masya Allah nah ini bintang kita malam ini tidak 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 pindah-pindah dari SFC pertama sampai sekarang tidak 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 jurnalis tak tidak tidak yang tidak selalu hadir di stadion penonton setia dari pertama SFC sampai sekarang tidak pernah tidak nonton melok jual tiket juga pokok dia pernah itu kan tiketnya melok juga namanya mampai 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 sama heratnya sama herat Muhammad ini nah jadi kali ini kita dosa panjang lebar lagi tuduh poin baik ligas pertandingan ini kalau nak mulai mulai latihan gitu ya cuman canya belum berpecah nah kabar-kabarnya SFC ini buntu langsung uji muda uji muda mah itu kawan-kawan nge gaji beri beropi yang musik yang di dalam ini kenapa pemain pemain banyak keluar keluar pemain tersebut untuk yang semuanya pemain itu yang musim kemarin kita bersiapkan untuk musim ini mereka berharap kalau mereka dibayar dulu awalnya ya namanya pemain bola ini kan dapurnya mereka di lapangan mana tim yang lebih cepat ya selagi kontrak dia habis ya mereka pasti ambil harus profesional harus profesional harus itu tapi kabarnya dia mau ke sana cuman belum jadi pemainnya berlari kemana-mana ada Erwin Tobiak Sandro tadi WA dia ke Persisolo Bajo PSY Semarang kicker saya dua PSP Sertengbaru sama di Cimani gara-gara ha gara-gara 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 dipanggil kan dipanggil kapan itu awalnya kan tanggal 10 10 terus terus jadi tanggal 15 hari ini ternyata tidak lakukan juga tidak jadi juga mana itu mari pasti di Cogok ya cikgu saya cikgu saya Cikgu saya lah di dunia nyata di Cogoknya cikgu saya dunia ini jadi dulu berhaku tapi saya sebagai mantan pemain dan mantan pelatih ini sedih rasanya sekarang ini terakhir sedih tanggal 10 sudah jadi tanggal 15 tadi mesti tidak jadi juga mumpul kemain ya itu kemarin sempat aduh di media iya media online atau ke 9 pemain SC bertahan tapi ternyata 0 iya bukti sekarang pemain sudah berhari kalau ternyata gadget pemain ini belum dibayar tahun kemarin musim kemarin sebulan lagi kan ya jadi wajar pemain pemain profesional baru-baru baru-baru pemain baru baru-baru pemain kemarin belum ada yang dibayar kita inginnya kalau ada sosok tidak ada kematera ini kematera selatan yang berani bertorban ini bukannya tempat sekarang kita dengar ke dari kapu ultras ini kapu ini gimana bangun yoo kapu ini ngomong di sosial media terus ngomong inti di ocean itu esikin labun itu bisa saat aku berita naik japi sastra pertamu aku pantau pertamu japi sastra tapi aku tahu isi surut belut dalam ini dan terbukti pesak kelakarnya mau lorak pertanian berdana latihan berdana latihan berdana tanggal 10 kan mamah dikati pesak kelakar bin buntu gaji pemain lama tidak dibayar mamah anak pemain baru sekarang pokok masyarakat bukan di situ pokok masyarakat sekarang masa transisi gubernur ini definitif belum definitif masih pece kita 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 siapu sekarang apakah ngurus ini bukan yang kantornya nih kok tidak serius aku juga sama kan aku ngiliran kandiru adek luar duit jaman atau kau sedih tak boho bukan manajemen sekarang ini umumnya gubernur lamu itu terjadinya di jaman Pak Uco Hidayat waktu Alip Nortin selamat aku kepala dinas bos aku tidak jadi lagi mumpuk aku gaji aku nak tanya Ngani Henry enggak ini senangan laku Gubernur yang gubernur yang kudukum dulu jadi tepat kalau aku membeli pribadi kapapun ayahnya terjadikan kan yang kedua kapur sponsor unjol sponsor juga bertempur di pilgu-pilgu kalau kek salin jauh jadi lucu kalau ngomong ini mikir ke pilgu perang bintang antara HDCU dan matahati sekarang ini kita tahu 5 tahun ini terbenam 630 632 dan naik-naik yang lagi tiga musim berurut-turut sponsorship tradisional langsung sebab tidak ngutur ke dana tambah kelebu tambah kelebu sekarang kita cari sosok yang galaknya dalam kondisi kritis caput usaha yang galak ketinggal kalau kalau mau saya ngomong jatuh aku udah iya pacak aku kamu itu ngeceh itu ngalur ngidul hidup poin bayar langsung apa aku dengar netizen ini eh gitu apa tuh pas ada japri sastra kenapa nilmaizhar apa si a si b pikir kau lemak nilmaizhar beruntung beruntung japri sastra untung pelatih gadus putra sama pdfc aku penuh netizen harus kamu tahu netizen musim ini pun ada pemain pdfc ss medan persiraja psps bekasih bekasih city gilo sfc pas liga satu mengah buntu dari penonton dari penonton ada saran kamu buntu ini biar tidak buntu sfc tadi kalau kami kami rakyat sfc ini rakyat loyalitas kami ini masih tetap ada sebenarnya cara nyari duitnya cak mas nah cara nyari duitnya amanah aku 5.000 10.000 masih ck 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 fasilitas stadion itu 23.000 kali 5.000 ini bikin celeng gitu belum perlu seleng seleng untuk penyelamat sbc 5.000 model ini dulu persip dulu penama itu persip lagi sekarang dulu waktu peralihan bila-bila-bila merah asri mau celeng itu 5.000 tidak ada target 5.000 2.000 10.000 ada ada 100.000 masuk sekarang kita dengar dari kacomato jurnalis itu yang agak serius sekarang aku kan dapat kacamata yang kosong dari kacamata pandangan baik pandangan pandangan kacamata berkacamata kacamata kisir tadinya buntu ada ada cerita yang buntu itu apa kami itu kan tidak seperti media itu tidak seluruhnya memantau itu 5.000 berapa itu cuma informasi kulit tidak detil tidak detil tapi kan ini kan menjinguk kita tarik sikikik menang merah keluar keluar dari supporter dari penonton dari banyak dari terpasuk dari lelaki manajemen sekarang ada sikap ada yang banyak cuma ada yang itu itu aku agak berdetek pas pas Pak Saril jupapes untuk yang remun legend aku tidak pernah aku marah di media tapi aku benar ini benar juga kemudian menemukan jauh atmosfer ekosistem bukuk duit bukis segala macam di beda dengan jauh benar bedanya benar di jauh itu habis-habis selamat tinggal kepuasa berhitung aku habis 2M undur dulu nah kata-kata kan sebenarnya tidak usah diumum tidak tahu namun di urus bola itu habis duit kita tahu yang diharap ini nah dampaknya apa setelah sporter respon setelah netizen respon rakyat bola di sumseling respon sikap manajemen ini aku manggil soy wow ngumpul ini aku rakdianus maksudnya tadi ada saran-saran sumbangan pake celengan segala macam sikap dulu paling tidak secara gentleman kami ini pengurus ini baru ini kami ini tidak berapa mampu pemprov sumsel pg gubernur tidak support kami bang sumsel tidak aduk ketegasan terbuka kalau inilah ngedem-ngedem ini jadi kita ini misalkan lo yang jadi musuh spekulan pebarengan juga sangat pengaruh nih begitu dateng politik tuk jola disitulah tumbang lu seru jfc benturan dengan tahun politik dari era peralihan dari seharian usman ke aleknokdin sempat gesek tapi setelah itu hebat dia ke nurdin dia tetap dilanjutin kebijakan itu kan cerita dia keperang selesai kita bangun dari alek hermand 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 berstatement sama di hotel aku nah statement itu itu dua sisi suka atau tidak suka tapi paling tidak tapi paling ada hal-hal rekomendasi itu kemudian ya uang-uang yang yang apa yang punya pengaruh buhir itu bisa ngembak nyelamatnya paling hidup paling bahasa minta raih dulu aku nyelamat segera itu ada muncul itu nah hanya saja bahasa itu kan hanya saja buhir-bohir dikit oleh pengusaha-pengusaha baik pengusaha tambang ada pilihan aku tidak percaya aku tidak peduli kalau tidak peduli aku kira sangat kurang memungkinkan rasuk tidak percaya kenapa eh aku sebelumnya itu kelemahan manajemen suji FC ini tidak terbuka transparan tidak transparan dari hal-hal pajak segala macam itu kurang nah itu kalau kita cerita terpaksa cerita perut-perut-perutnya Cak Mano BD United ngolak kalau begitu kan ah kelemahnya W kita yang tidak repot-repot lagi kita disini kan kita disuruh berpikir juga bareng ini padahal bukan kewajiban kita berpikir kita nonton baik untuk support tapi tapi kita di sini ini ini dapat poinnya jadi kita nih punya kewajiban melapuk pikir nah atau bukan hak kita bukan hak itu itu menonton gembira bahagia menikmati poinnya tadi suka lagi ingin terbuka menikmati kalau kita tarik senang merahnya artinya sejauh ini yang jadi pertanyaan selalu kemanagement balik-balik kemanagement tak katek sosok pemimpin nah kalau kita bahas pemimpin kepadanya ke mana dulu menurut legenda-legenda the legend tadi benang merahnya kita tarik benang merahnya pemimpin SFK yang sebaiknya akan lurut dari mantan pemain pelatih nah menurut dari kacamata-kacamata pandangan saya sosok pemimpin itu orang yang benar-benar tidak pernah hitung-hitungan selalu kalau memang nyari duit selalu ada solusinya apa yang enggak katek apa yang enggak bisa melalui ya sumsel ini kaya apa yang enggak bisa sebenarnya asal itu masalahnya cuman ini nih kalau dibilang tadi kata kacamata tadi jurnalis tertutup terus ya kan kapan terbukanya kalau tutup-tutup persoalannya itu kan pengusaha ini tidak peduli apa cahaya aku punya ketitungan kemungkinan ini wajar kira-kira sejati 6m kurang berarti meluangnya tiba-tiba ya paham ya ini gunanya nah jadi dari jalan situlah lasikop 23 ada duduk emang Rami cukup untuk sponsor-sponsor tradisional ini ya sudah kasih eh sudah terus lagi feedbacknya ke mereka takut itu ya luar kedua pasti harus ada manfaat mereka oke soal proyek oke soal isi segala macam tapi selain takutnya kalau dud dari zaman 2007 video feedbacknya itu pemain bintang mereka yang butuh itu adalah salah satu misalkan mereka nyeri sponsoring mereka paling tidak ada pemain bintang di dalam itu zaman dulu jangan dulu itu kan ada ayah mbah ada saya ada penario 2012 ada firman ada bintang jadi sponsor itu dia nggak ragu untuk luar ini pengalaman masa lalu kan selalu untuk judul-judul ceng luar duit memang diberikan bintang seperti itu jadi kaget melalui nyeri main di cinde benar-benar pernah inget juga jadi saya ngayamba jadi perusahaan umpama RTBA ya bagi pengayamba itu selamat sempurna itu dibayar sama PTBA ada yang ada yang sempurna yang ada yang sempurna yang ada yang sempurna yang sempurna dari pandangan tribun selatan iya itulah tadi yang loyal mohonnya bener-bener loyal dengan hobi bola jadi dia udah luar kedua itu tidak ragu itu juga pihak manajemen itu benar ketawa tadi harus ini harus aku keterbukaan jadi sponsor itu tidak ragu lagi untuk menyumbang SFC gitu jadi harus satu laporan gitu Iya jadi habis tersersesai musim harus ada laporan bahwa tungguannya nah benar saya ingin itu jadi ada laporannya biar pihak perusahaan logo puas merasa puas itu jadi biar tahu kegunaan ini ini itu nah nggak ada uang sebarang jangan sampai senyap-senyap yow lu takut yuk wajar dengan juga kemana kemana di dipandang nurut ini banyak perusahaan di sumsel ini iya perusahaan bonafit kalau ngomong-ngomong kebunan ya jelas itu an kan kalau perkebunan apalagi tambang itu kan oke dulu kan itu sering gitu kayak ptl dulu kan tadinya kita disumbang berapa miliar dulu waktu pernah di hotel gitu saya tadi cuma dia akhirnya ngejut tiko kan di jualan nah itu kamu semua yang kamu sumpah miliar tapi gak maki bener-bener yang lebih nggak sama kalau jaman dulu kayaknya ya pernah kita waktu peralihan itu dari itu masih jaman Pak Alek kita di Sonadipa jendela ada pertanyaan waktu jadi apa solusinya tidak ada maki APBD SFC ini uji Pak Alek gampang itu kan ada PTBA PTBA ini ribuan truk yang keluar mobil ini kalau Pito pinta pilih dua ribu tiapai sifat mobil itu uji aku ingatkan itu sedangkan PTBA itu hampir apa enak dua ribu tadi mobil kebak kalau kita berdua ribu kali setahun itu sampai 35m ya sudah kalau itu atau diwatawan dari siapa waktu tahun mulai untuk apalagi kita ini bersolusinya sudah ini cukup sikap perusahaan baru jadi yang ditangkap ini sosok pemimpin itu pati iya jadi kita berdasarkan sejarah cerita itu tadi iya kan berarti kan muaranya sumset satu kenapa juga sekarang kita nih gubernur kan sudah jelasnya klub ini dibeli oleh dari pandangan Tribun Utara masuk ke timur lu sih cek mana gua nggak lemak gua mau hadir pandangan dari Tribun Timur yo sosok pemimpin SFC sebenarnya kesalahan netizennya kok yang selalu hujan contoh SFC campak karena politik penting Hai nampaknya manfaatnya terbukti reuni legend SFC yang diomong ke manfaatnya tadi terbukti untuk memutuhkan untuk nonton pengen lagi eporial 2008-2012 setelah berpilih dan lain terbukti dimana terbuktinya Saryal Usman itu berkomitmen untuk mengurus SFC dan dia sudah enggak mana kalau presiden klub ini kita tunjuk Bapak Salusman setuju aku nah itu kita usahalah ngomong-ngomong kita usah bicara matahati ya di urusan itu sekarang nih kalau sosok Saryal Usman tuh dia melahirkan SFC tidak mungkin tak mudikah dan dia sangat sedih kalau SFC ini campain dikati iku karena dia melopornya apalagi dia sekarang Panglima peran mata hati nah menanggul gubernur yang dokonya Ayo usah diomong lagi katakan yang batu bahara 2000 berpijak lewat karena perusahaan banyak CSR kalau yes bener tak jadi intinya politik tidak politik bukan urusan kata Mang Pak I kata Pak Wedi kata Mas Toto tadi itu sampai peduli dan sampai gila yang terbukti kata Pak Sidra tadi Pak Toto tadi orang Jawa itu gila apa contohnya Pak yang jauh itu ngitungan luar kebidnya zaman dulu sampai-sampi PSS Sleman diturunkan tangan seperti kuas penting di puas nah penebang ini payah getah basah ngitung puluh untuk kami apa Hai lagi lagi ya ingat kamu tuh kursa-kursa besar-besar itu nyari maka tentara kami lor iya SBA itu semua daya alam kami kami sedot pacar dan CSR kamu untuk SFC SFC ini selain kita songket selain PMP selain Ampera SFC jadi ikon ya kebanggaan kebanggaan kita apalagi ke luar kota lagi weekend kemana lagi healing lagi-lagi baju si JFC tuh untuk bertanya yang supportnya kemarin dulu sakit ya saya main Tunggu lagi menyebut tadi SFC Hai ya ya nanti lagi lagi liga musim 2 kemarin pemain ini di hotel Muram Ria keteperi situ gila awak mes-awak mes adon mes pemain apa tuh mesut bismarasi adonis rasional nagilo toko lah teras mayar disitu pojoknya campak ditanya senai berlatiha peminta-peminta supongnya sambung nih dari pandangan lagi yang kita bahas minggu lalu ini masuk ini tertinggal ini masuk ini tapi yang poin kedua yang poin pertama tadi kita bahas politik ya kan kalau bicara politik saya pengen tidak masalah politik tapi benar-benar berpolitik membangun olahraga khususnya sepak bola orang benar-benar gila berpolitik jangan hanya memanfaatin yang salah kenapa saya bilang politik kalau kita bicara politik SFC dibeli pada tahun berapa 2004 siapa waktu membelinya kalau bukan pasaran usman dulu menjabat sebagai apa gubernur kenapa melihat stadionya kebaring itu yang begitu besar dari ponnya pon 2004 apakah sosok gubernur membeli SFC bukan politik juga politik tapi karena politiknya dengan membangun olahraga peduli sama olahraga itu yang kita cari sosok yang begitu kita cari cerita haru per ah Allah karena politik tuh strategi dan taktik iya tidak ga berdagang itu juga percaya dia berpolitik per makmano harus maju KP ini dengan marketingnya berpolitik harus di sini dibuat poskipun politik supaya ngapuk bucin rambing datang tapi kami mana kapan sini tuh gratis kebayang gue sakit mampain sih kok mampain aku lo ngecep lah banyak-banyak ini ini pecah ini bucin ngatulah nisip jenis itu kita kita dimanfaatkan jadi Pak Waduh Tadi itu kan goes in David saya bilang tadi itu kan у contexts bisnis bagaimana kita dia menjual mencari tun Batman konsumen poin kedua masalah ini yang kita bahas lalu itulah pertanyaan saya orang di seluruh Indonesia tahunya SFC ini ada di Palembang mainnya di stadion mana mainnya dimana pertanyaannya apakah stadion jaga bareng itu milik SFC kalau tadi pertanyaan pertama coba orang di Sumatera Selatan menurut Indonesia orang seluruh Indonesia tahunya tim SFC ini mainnya di Sama-sama tahun jadi apakah SFC jaga bareng milik SFC buka sama-sama juga apa harus nyewa dulu zaman saya punya sendiri boleh dulu kita ngelurus ke netizen yang berseliwuran di sosmed ini bahwa SFC ini di politik berdasarkan keterangan kawan-kawan ini berarti tak apa politik ya penting maju SFC membangun membangun dan maju ke SFC kalau SFC ini juga dibeli dengan politik bukan membangun SFC bagusnya membangun olahraga khususnya olahraga pun dibangun dengan politik apa asal maju berkembang karena kita ngomong endingnya ini manfaat nah manfaat SFC kalau SFC ini dulu di Liga 1 ngami kiro-kiro manfaatnya po untuk Sumatera Selatan UKM hido parkir hido dari Tribun Timur apa manfaat SFC ini kalau kita tadi ngojek-ngojek kan biar SFC bagus maju nah manfaatnya 31 ya saya ada tujuan lalu maju nah apa dia manfaatnya lalu manfaatnya lalu maju di 31 ya ya aku ngalami dewek distro hidup itu kepas 16 seki hidup distro hidup distro-distro baju seri JFC oh ya ya laris ya mamam-mamam itu aku ke baju-baju KWKW 16 seki hidup UKM UKM itu hidup karena dibuat yang nonton yang jual aqua, pempek, pempek pot-pot eh tak apa, akuarium itu kan belum tukang parkir dan sisi ekonomi belum yang besok besok terluar belum ada hotel-hotel yang berisi ini gojek ini gojek dan jadi hidup itu lah suasana palemang itu semarak kan itu terpas masalah tawuran kita potong dulu, sudah nyampe SMA ini hasil duit youtube ini kaget ini aku, 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 aku tinggal pempek baik kalau ikut lagi ini jaman banyak-banyak kalau SFC ini yang jelasnya yang jelasnya ini kalau SFC 31 akan menghidupkan SSB sekolah sepak bola untuk yang pemain-pemain telan-telan lokal contohnya anak aku masuk dia pengen aku pengen cak kayampah ya sekarang aku punya harapan kalau SFC 33 jadi carang jadi tak kata lagi itu lah contoh yang budak-budak sekarang aku pengen pengennya pemain cak dulu periodin sulu ke legend sekarang mana tampak 33 bakal jadi Peri Cengkok nah Peri Cengkom lah sakur puluh intinya sekarang dalam keadaan kritis gitu nih Per sangat kritis bulan 9 kita main nih tim belum terbentuk nak cak mano ini sudah menghidupkan main jadi aku salah tadi benar-benar ketemu Pak ini tadi masuk akal yang kita bahas di belakang layar tadi kami akan sumbangan mencarikan sumbangan lampu merah gempur masyarakat ini untuk pemain walaupun pemain kampung jadilah jangan dulu yang lama dulu bayar banyak dari luar-luar kalau main di Jawa itu pagi jam 10 luar-luar pada maini jam 4 aku ngalami jam 10 uang saudara misal agar tunggu lagi tunggu karena ini musuh itu musuh itu main bintang itu sudah ngalami itu di tempat uang itu tribut terami terus benar batin hebohnya sudah ini Lusantara sudah ini sampai kita masuk LCA Marenio al-kesayang itu sampai jadi tak kami ini itu Kaltar kembali kita main gandus itu saya ini juga pengusaha atau yang mengelola seperti tidak selius mungkin sudah tepuruk di Liga Duo ini Makayu akhirnya pecah sungkan jadi pasal pasal jadi dengan rejep di Liga Juo dengan Liga satu beda lewat topik tadi manfaat manfaat topik terimano di topik dari penonton yang dari pertama sampai sekarang manfaat SFC kalau tadi doa manfaat kalau SFC itu kan pacak dia dua periode bisa jadikan wong yang milerio itu wong cinta SFC juga disampingkan masuk diberkata itu masa SFC itu mungkin separuh ini juga akhirnya nyucu jadi secara tidak langsung manfaat jadikan 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 otomatis itu itu impas yang kira ke situ bisok oke sekarang ini tidak tidak ngurusin pola sayang nah ditangkep pandangan dari kacamata lagi jurnalis yang setiap hari nulis berita kawan-kawan jurnalis jurnalis itu terakhir setelah selesai semua yang menyimpulkan dari kata-kata dari situ ya, 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 ya ya, ya, ya aku nih melatihkan nih kau kau moderator kau ini agak senti juga sini situ sini sini bro walaupun dia moderat kau tanya juga MC MC aku alat kekau mengenai dia 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 YouTube paling gak ngomong juga dia nah, pandangan dari mantan pemain pelatih segala macem berada juga lho manfaat SFC tadi kan dari wapak Pak Wedy ini jangan kesini kesini dulu boleh disini kesini 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 cerita terakhir media kalau penutup kalau media dulu camando beli tahu dan masuk padahal teman kita mantan media cukur sampai saya sebagai mantan pemain dan pelatih kalau SFC ada di Liga 1 manfaatnya besar sekali buat saya teman teman yang sudah pensiun yang sudah jadi pelatih manfaatnya apalagi khusususnya di Palembang di Palembang ini teman-teman banyak jadi pelati semua sekarang sekarang ini ada B ada A ada C banyak pelatih khusus-khusus yang di Palembang sekarang kalau SFC ada Liga 1 kalau SFC Liga 1 ada usia 20 ada usia 15 terbantu teman-teman pelatihan terbantu itulah target saya kenapa SFC harus masuk Liga 1 tahun depan kenapa karena ini saya bohongkan ini 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 belum saya bukain kenapa pemain-pemain kemarin reuni itu mau berbondong datang ke Palembang itu alasan saya bernama kalau SFC Liga 1 akan membantu teman-teman yang ada di Paling ini yang sudah jadi itu tadi kalau SFC ada Liga 1 teman-teman bisa jadi pelatih 21 15 yang semua itu semua Wijai bisa kesini itu itu sebagai saya sebagai pelatihan yang paling terpenting adalah yang seperti bilang kusuh tadi stadion begitu mudah amin amin semua semua banyak disitu apa namanya ya ada danaunya hotel-hotel juga enak kenapa ini yang jual mercenaya laku jersey laku sebagai hiburan jadi rakyat susah ini tidak stress dan kebanggaan terakhir dari jurnalis yang setiap hari nulis tentang SFC dari 2004 sampai sekarang manfaat paling besar SFC untuk susah solusi selesai jadi lagi jadi ini ketengah teka atau kita ngomong soal manfaat itu jelas karena ini aku tidak tahu apapun disikap satu daerah jadi pertamu itu apa destinasi wisata kota tersebut kuliner dan sekarang ini mana pun apa klub bola di sana nah Seruja FC ini kan itu kan kalau itu kan dari orang tidak pernah kenal termasuk orang green kalau efeknya kita tarik rami-rami ke dalam ini sangat tamu yang diangkat itu karena serujek ini sudah bagian dari gengsi dan warga diri daerah jadi untuk mengenal ke daerah itu bukan lagi di hal lain tapi tentang ini dulu klub bola terpasang memperkenalkan daerah prestasi lain ini 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 di klub bola dulu dimana-mano itu nah jadi balik kecil tarik balik lagi banyak manfaat jauh jelas itu kan akademi akademi SSB bisa kalau itu bisa menyeluruh tarik ke bupaten kota untuk promosi kemana-mana segala macam itu nah kemudian di hal-hal lain juga seru jfc di promo tiap pengenak kemana-mana pasti oh kami itu seru jfc itu itu pajak di jual sekarang jual so dan itu pernah dilakukan tahun kejayaannya terkenal sampai ke Asia tadi sepakbola ini kan olahraga pemersati pemersatu bangsa seluruh orang yang nonton itu di stadion itu seluruh ada semua dari mana dan olahraga yang paling terbesar stadionnya cuman apa olahraga rakyat sepakbola itulah yang diseluruh dunia pemerintah itu bangsa kan kalau mau bantu oh banyak jelasnya bukan film pemerintah bangsa beda itu itu oke oke jadi kita kesimpulan dulu oh tunggu nggak ada barangkali apa dia sambut dari tadi pertanyaan karena manajemen ini sudah buntu di pertanyaan karena manajemen ini sudah buntu di pertanyaan kan plus besak lakar katuk besok tadi jadi kalau besok besok lakar besok besok akan memburu pemain bintang akan memburu nakamura ya diburu jadi tidak tahu intinya SFC ini benar-benar dalam krisis nah lagi koma dan untuk menyelamatkan SFC ini hal harapan besar adalah butuh sosok tidak figur figur seorang pemimpin yang benar-benar gila bola dan sejauh ini yang kita pakai kecemasi ke uang jadi kita minta kalau pacar beliau itu secepatnya ambil alih ya secepatnya yaitu bapak Saryal Usman selaku pendiri selaku pendiri yang lahir ke yang menciptakan yang mesak ke beliau itu jadi harapan besar baik dari supporter ataupun pelaku pelaku bola ini adalah beliau ambil alih untuk nyelamatkan SFC ini secepatnya dan yang pasti kalau SFC ini balik ke 31 disupport oleh pemimpin yang sekarang benar nah yuk tambahan lagi pemimpin-pemimpin disupport pemimpin sekarang tidak akan bisa bebas kalau kita tidak didokong oleh sumusah satu nah jadi ya sejauh ini kita jinggok sumusah satu yang bapak cuman sikok yang lukum nah bismillah kalau dia jadi bisa jadinya mudah-mudahan tapi tak selamat ke dulu yang sekarang ini sementara ini selamat ke dulu yang soal pertama manajemen manajemen SFC harus terang-terangan kalau butuh cara buntung bergerak jangan diam jangan diam jangan musak lakar bergerak bergerak kita capek-capek payah-payah bukan kewajiban gitu mikir kini dan akhirnya jadi kewajiban kita mikir kini sama-sama demi SFC tadi demi manfaat SFC tadi nah untuk daerah kebanggaan daerah kebanggaan daerah pakai politik pakai ekonomi pempek pot-pot-pot tadi laris sama-sama hiburan rakyat biar kita tidak stres ada tontonan itu tadi kan teman-teman di kamar terus di KPI sudah komplit kan nah di pertama sampai akhir bahwa inilah yang kita lakukan demi SFC perintah dulu sudah juga kita hilangkan bukan SFC itu pacar tetap dulu tetap dulu terakhir SFC ada sedikit dulu tidak boleh sedikit dulu bobo demi SFC kita hilangkan dulu egoisnya kita lupakan dulu hilang jauh kalau saya bilang demi SFC kenapa tim lain sudah banyak bersiap lanjut jorot kita harus kerjasama kita akan jawab kita akan oke kita salaman dulu oke selamat menikmati demikianlah obrolan kami bersama para pelaku-pelaku pencinta Sriwijaya FC malam ini kalau ada salah-salah kato baik dari narasi atau pen video kami mohon kami mohon maaf kepada Allah kami mohon ampun wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh terjadi kita butuh warahmatullahi wabarakatuh aku udah makan udah terlalu terlalu